Istri pelaksana tugas Gubernur Aceh Diyah RT Idawati mengunjungi keluarga pasien miskin yang akan diberikan bantuan tunai di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh, Sabtu 15 Desember 2018. Selama masyarakat inap, biaya perawatan pasien miskin tersebut ditanggung oleh layanan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan. Dalam kesempatan tersebut, Diyah juga membuka ruang diskusi dan juga mendengarkan kondisi pasien selama perawatan. Pasien penerima bantuan diantaranya mengalami luka bakar, bocor ginjal, dan juga kecelakaan, bahkan beberapa penyakit lainnya. Para keluarga pasien juga menyampaikan rasa puas terhadap pemanfaatan pelayanan BPJS yang diterimanya. Salah satu keluarga pasien mengatakan bahwa pengurusan pelayanan administrasi BPJS di masa ini tidak rumit. Diyah juga mengukapkan pemberian layanan kesehatan yang terbaik untuk pasien merupakan salah satu prioritas pemerintah Irwandinova. Oleh karena itu, biaya pengobatan telah ditanggung oleh BPJS. Diyah juga berharap bantuan itu nantinya dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional lainnya, seperti uang perjalanan dan juga biaya makan. Terima kasih telah menonton!